Intro Pemirsa selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali berbanding lurus dengan meningkatnya volume lalu lintas harian di Jalan Tol Bali Mandara Peningkatan volume kendaraan sudah tercatat sejak H-7 Perayaan Natal Volume lalu lintas mengalami peningkatan signifikan hingga puncaknya pada tanggal 30 Desember 2022 Selama Nataru sebanyak 48.000 kendaraan melintasi Tol Bali Mandara Jumlah tersebut meningkat 48% dibandingkan lalu lintas harian normal pada bulan Juni 2022 sebanyak 26.000 kendaraan Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol Ikutut Adiputra Karang menyampaikan secara total dari tanggal 18 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 Ada sebanyak 656.000 kendaraan yang melintas Angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari beberapa gerbang tol yakni gerbang tol Benoa, Ngurah Rai, dan Usa II Peningkatan lalu lintas harian tersebut diakini sebagai salah satu dampak dari pelonggaran PPKM oleh pemerintah yang dicanangkan pada libur akhir tahun Ada sekitar 656.000 kendaraan yang tercatat sejak tanggal 18 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 Secara keseluruhan, selama tahun 2022 Jalan Tol Bali Mandara mencatat total kendaraan melintas sebanyak 8,7 juta kendaraan Dengan jumlah rata-rata kendaraan 24.000 kendaraan per hari atau meningkat 103 persen dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah kendaraan 4,1 juta kendaraan atau rata-rata harian 11.000 kendaraan Meski demikian, peningkatan volume lalu lintas pada tahun 2022 belum mencerminkan volume lalu lintas normal sebelum pandemi COVID-19 Pada tahun 2019 tercatat total sebanyak 16,3 juta kendaraan Yudi Karnaedi, Bali Post, melaporkan